Intro What's going on people of Norden? Kembali lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee Kalau kalian lagi cari flat bottom kalita Mungkin video ini akan cocok buat kalian Di sini, di depan saya ini ada berbagai macam kalita Yang bisa kita lihat Dan ternyata juga berbagai macam bentuk dan material Subame Dribar terbaru dari Kalita Wave ini Sepenuhnya dikerjakan secara handmade Oleh para pengrajin berkualitas dari Subame C Didesain dengan mempertahankan ciri khas dari Kalita Wave Yaitu memakai struktur 3 lubang Dengan flat bottom Yang bisa membantu ekstraksi yang lebih merata Digunakan bersama dengan filter wave-nya Tripper ini dianggap mampu memberikan rasa yang konsisten Materialnya terbuat dari stainless steel Dan dibuat di Jepang Serta aman dimasukkan di dalam mesin dishwasher Kalita Edelman Mengekspresikan budaya dan gaya hidup melalui fungsi Bentuk elegan dan terperinci Diproduksi dengan stainless steel terbaik Untuk keunggulan daya tahan produk Hasami Sagan Hasami Sagan dibuat di Jepang Merupakan kolaborasi oleh Kalita dan Master Hasami Yaki Asami Sagan Tetes yang indah ini dibuat dengan menggunakan metode hasamiyaki, artinya porselen hasami. Metode pembuatan porselen tradisional yang berhasil dari 4 abad lalu di kota Hasami, prefektur Nagasaki. Hasamiyaki Yuses Amakusa Touseki, batu tembikar dari Amakusa Kumamoto. Tetes SG, sagan atau batu pasir dalam bahasa Jepang. Ini memadukan batu pasir berwarna hangat dan batu tembikar Amakusa Touseki untuk menciptakan tetesan alami yang indah ini. Terima kasih telah menonton! 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 lagi, misalkan yang giling yang lebih kasar atau suhu yang lebih tinggi untuk mencegah jam sekarang kita kalau disuruh memilih kira-kira mana sih yang paling saya rekomendasikan atau pro-coronal pribadi dari Nordic Team, kalau saya pribadi kita akan memilih di kalitas agar dari segi harga kemudian estetikanya dan flow rate-nya, susah-susah kemudahan untuk nge-brew, kita milih ini bagaimana menurut People of Norden? Apakah sudah pernah mencoba masing-masing kalita ini? Tinggalin komen kalau kalian pengen share pengalaman kalian atau kalian ada pertanyaan soal kalita, sampai jumpa lagi di feed berikutnya, stay safe